Kita ke informasi selanjutnya, Tim Sargabungan berhasil mengevakuasi warga desa hewa yang nyaris terjebak material erupsi Gunung Lewatobi, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Tim Sargabungan berhasil membawa 300 lebih warga sebelum terjadi erupsi susulan pada Jumat siang. Inilah detik-detik 300 lebih warga desa hewa berhasil dievakuasi Tim Sargabungan. Bersama anggota Brimob Maumere menggunakan 8 truk. Kurang dari 1 jam setelah tim evakuasi bergerak ke posko pengungsian, langsung terjadi erupsi besar yang juga menghantam permukiman warga di desa hewa. Saat ini, warga sudah dievakuasi ke desa Ebutobi. Dan untuk informasi terkini di sana sudah ada jurnalis Kompas TV Citos Natun yang akan melaporkan kondisi dari sana. Nah, selamat pagi Citos. Di pagi hari ini bisa menceritakan bagaimana proses bantuan kepada warga pasca erupsinya Gunung Lewatobi laki-laki ini. Selamat pagi, Andre dan juga saudara. Untuk proses pendistribusian bantuan, memang kami pantau sejak hari pertama terjadinya erupsi dan adanya para warga yang lari dan menempati posko-posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Nah, distribusi bantuan itu langsung dari Ibu Kota Kabupaten, yakni dari Kota Larantuka, di mana di sana merupakan gudang logistik dari BPBD Kabupaten tempat. Dan sampai saat ini memang pihak BPBD sendiri terus mendistribusikan bantuan-bantuan yang sudah diterima dan juga Kementerian Sosial juga telah mendatangkan bantuan-bantuan yang didatangkan langsung dari Ibu Kota Provinsi, yakni dari Kota Kupang. Sementara bantuan-bantuan lain juga sudah terpantau datang dari berbagai pihak donatur yang memang sejak hari pertama dan kedua langsung datang mengantar ke posko-posko yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Sampai saat ini memang kebutuhan-kebutuhan itu terus didata oleh para petugas di lapangan dan juga memang masih mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa yang sampai saat ini belum diterima oleh para pengungsi. Misalnya kebutuhan bayi dan juga kebutuhan untuk kebutuhan MCK begitu, Andre. Dan sampai saat ini tadi malam kami memantau ada satu posko baru yang sudah dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur yakni di Gesa Lewo Inu. Di sana memang kebutuhan yang paling mendasar yakni kebutuhan alas tidur dan juga permakanan masih cukup kinin di sana. Karena itu sampai saat ini memang pemerintah Kabupaten Flores Timur tengah berupaya untuk mendistribusikan bantuan-bantuan yang selama ini sudah terdaftar atau tertumpul di beberapa titik posko pengungsian agar para pengungsi di sana juga bisa mendapat layanan yang baik. Dan Andre dan juga saudara untuk distribusi bantuan sendiri saat ini akibat erupsi Gunung Leotobi laki-laki ini beberapa bandara yang ada di Pulau Flores memang ditutup karena terdampak abu vulkanik. Saat ini bandara yang masih dibuka yakni bandara di Kabupaten Lembata dan juga di Kabupaten Flores Timur. Karena itu jika ada pihak-pihak yang ingin mendonasikan kebantuan bisa lewat kedua bandara yang memang masih dibuka karena belum terdampak abu vulkanik. Andre. Baik Citos terima kasih untuk informasinya. Bantuan terus didistribusikan dan warga yang terdampak masih terus mendatangi ke tempat pengungsian. Selamat bertugas kembali tetap update di program-program selanjutnya. Terima kasih Citos Natun.